Intro Untuk ku menafikan Di antara kaca dan permaka Betapa ku mencoba Mendapatkan secebis kasihmu Dan tak seharusnya aku Bertemu dirimu di dunia ini Dan ku bersanda begini Meratapi hati Yang telah dilukai Aku sedar Betapa hinannya Ku di matamu Ini lagu-lagu yang galau-galau banget ya Ini lagu Malaysia nih Lagu Malaysia Lagu Malaysia Suhaimi Tau ya? Tau dong Keren ya Keren sekali Ya baik pemirsa kami juga masih di Aceh Jino Untuk satu jam ini saya akan berbincang-bincang dengan budayawan dari Malaysia sendiri Nah Rais mungkin bisa dibantu ke Pak Malim Saya akan tantang beliau untuk menyanyikan sebuah lagu dengan permainan gitarnya Ya mungkin bisa dibantu sekarang Saya akan juga masih menunggu Pak Malim siap Saya akan bertanya Angkel Angkel ini saya pegang satu lembaran ya dimana juga pemirsa bisa melihat ada dua TV Bintang dan pelangi Nah ini yang berisikan program-program aslim Indonesia ya dimana ada sinetron Ada berita, ada entertainment ya betul Nah seperti untuk program yang ini Angkel Seberapa peminatnya untuk orang Malaysia sendiri Angkel? Oke ini sebenarnya konsep itu kita bawa ini satu premium content untuk penggemar rancangan Indonesia Penggemar ini termasuklah komunitas Indonesia di sana Dimana ada banyak pekerja sahaja dalam berjuta, 4 juta atau 5 juta Indonesia di sana Jadi dan juga orang Malaysia ini dia suka rancangan Daripada dulu sampai sekarang memang ada rancangan yang dia suka Seperti dulu banyak macam movie kan film Sekarang rancangan yang kita bawa ini Yang macam anak jalanan ataupun tukang mubur naik haji Sudah ada kita punya pelanggan dalam lebih kurang 300 ribu Ya itu yang pelanggan itu Maksudnya dia berbayar tapi dia sangat bayar untuk melihat program ini Sebab ok dalam Malaysia ini ada banyak lagi TV kan TV3, RTM Jadi macam mana kita buat kita tahu jam berapa-jam berapa itu orang tengok Jadi kalau Indonesia mungkin suri rumah gitu Ok jam 3 atau jam 5 kita taruh gitu Lepas itu dia boleh tengok lah yang Malaysia punya Tapi ini harus ada untuk dia Dia tunggu hari-hari buat tengok ini Tukang mubur ni Haji Sulam, Pak Mayudin Dan juga Cik Tarkirana, Andri Asyil Semua-semua kenal Nah pada awalnya memang ini ditujukan untuk para komunitas Indonesia Atau memang untuk semuanya awalnya Ya memang kita tahu Kalau dia bekerja di sana Di Indonesia dia tak dapat tengok TV Dia mahu, dia mahu tengok dia Jadi siapa yang beritahu dan beri ini Kitalah yang buat itu untuk dia Dan juga orang Malaysia memang serumpun Dan memang budaya dia dan Indonesia dan Malaysia Serupa Jadi Indonesia dan Malaysia dia dah tengok Dia macam direct dia lain sikit Jadi kalau budaya lain sikit itu orang mahu Sebab ni semua biasa dengan Malaysia Jadi macam bagus dan Menurutnya kalau bekerja atik-atik itu Yang lawa-lawa, yang hitam-hitam Betul, betul Jadi dia mahu tengok itu Juga itu artinya Betul Nah contohnya juga ini saya berbicara dengan bahasa Indonesia Yang sangat-sangat fasih Tapi Uncle dan juga Pak Mayudin Sangat mengerti sekali apa yang saya bicarakan ini Menandakan bahwasannya Indonesia dan juga Malaysia ini Saudara Ya serumpun Artinya seperti budaya Ataupun ada tarian tradisional Alat musik tradisional Ini khususnya nih ya Untuk para-para netizen Budiman ya Dimana yang suka sekali yang mengatakan Pihak sana mengklaim Pihak sini juga mengklaim Artinya Setiap negara punya budaya masing-masing Tetapi Budaya ini sama Karena kita masih turunan dari Melayu sendiri Pak Malim Boleh dong Saya tantang Pak Malim untuk menyanyi Sampai memainkan gitarnya Boleh silahkan ya Gantian dong Ganti posisi kamu disini Biar aku yang nanya kamu Kita setelah lagi pemirsa akan melihat sosok yang berjiwa muda Ya Pak Malim yang akan bernyanyi Jadi Pak Malim ini untuk informasi saja Anda bisa juga cek di Youtube Seorang penulis novel juga Puisi Dan penyanyinya pastinya sudah banyak sekali Single-single yang Satu album ya Ada beberapa album yang beliau sudah ciptakan Dimana kita bisa mendengarkan dan juga bisa Ini sudah ada di toko-toko Indonesia kah? Ada di Indonesia ada Jadi harus ya Harus ordernya via saya Oke Sudah siap ya Pak Malim ya? Baik Silahkan Pak Malim Coba lah Ini sebuah lagu Lagu yang saya berjudul Dimanakah? Di isaku Jauh dirantau Semuanya Telah tiada Yang tinggal Rumah pusaka Pohon mangga Di batas sawah Di situ Ku ukirkan Tak menurut cintaku Di manakah Gaya dan sawah Di manakah Di manakah Tidak. Tidak. masa Memisah Dimakan kita Isu Di isaku Jauh di mata Bila aku ingat Air mataku jatuh berderai Bila aku ingat Air mataku berderai Air mataku berderai Boleh ya nanti ya Saya tantang lagi nanti saya main ketiganya nih Nah Pak Malim tadi Dengan judul dimanakah Ini dari tadi Dari lirik yang anda nyanyikan tadi Mungkin saya bisa mengambil sebuah kesimpulan Apakah lagu ini sebuah kerinduan Kenangan itu Dan kenangan itu CPU yang Sangat besar Sangat hebat Waktu kita Kita jatuh cinta Barangkali Itu semua kekal Dalam ingatkan dan Apabila kita terserah mencapai Cukup umur yang Panjang Semua itu datang kembali Datang kembali Dan kita kadang-kadang Bisa saja Mengungkapkannya semula Dengan terasa cukup segar Cukup fresh Walaupun benda itu tidak berlaku Barangkali Di satu Di pohon mana kita ukirkan Apa-apa Itu Ini Pak Malim bercerita tentang Cinta pertamanya nih Dan juga Setiap orang ini Berbeda-beda Cara Penyampaian Isi hatinya Kalau biasanya Perempuan ini suka menulis Laki-laki Bisa dituangkan Dalam bentuk puisi Sajak Ataupun dengan lirik Sebuah nyanyian ya Tadi saya dengarnya Syahdu sekali Saya Seperti Kembali ke masa yang lalu Eh emangnya Saya umur berapa Ya kan Kalau 50 tahun dulu Soal Mengukirkan Kata I love you Pada sebatang pohon Ada yang sama Orang lagi Jadi Tidak berubah Ada Sudut manusia itu Tidak berubah Nah Walaupun Zaman terus berubah Berinovasi Tidak Tidak menghilangkan Sebuah sejarah ya Yang pastinya dari Ingatan kita terhadap Masalah yang lampau Iya Wow Ini Jiwa mudanya Keluarga besar Walaupun Dan juga Umurnya ini Sudah tua Tapi ingatannya Ini luar biasa Sekali Perfekt Kalau Waktu saya Umur sekitar 3 tahun Ini 3 tahun Saya tinggal Sama nenek saya Nenek saya Turun ke Kebun Karet Menoreh Sekitar Pukul 4 pagi 5 pagi Dan saya Ikut nenek saya Pegang kaki nenek saya Ikut ke dalam Kebun karet Saya ingat dengan jelas Ingat dengan jelas Jadi saya Ada Kadang-kadang Pesanan-pesanan Dari nenek itu Itu saya Saya ingat Contohnya saya Beritahu contoh Waktu kami Kecil Saya selalu Waktu sore itu Ikut nenek Ke sungai Untuk mandi Dan saya lihat Apabila turun Hujan Renyai Waktu Matahari Masih terang Dia selalu Mengambil daun Dan Dekatkan di telinga Sebagai satu petua Saya Tanya nenek Apa yang nenek Bacakan itu Oh Dia kata Ini macam Petual Kamu baca ini Untuk mengelakkan Dari macam-macam Saya Saya tanya dia Apa yang dia bacakan Dia bilang Ini bacanya Cangkru Pahing Di buku kayu Terserlang Cicih tupan Menengok Antul lalu Tak Apa ini Saya ingat itu Ada makna sendiri Dari Jadi Banyak yang saya Kemudian Saya tuliskan Saya simpankan Dan lagu-lagu Yang saya tidak pernah dengar Pantun-pantun Yang saya tidak pernah dengar Apabila saya Petang-petang Hari saya Berbual-bual Dengan ayah Sentutnya kan Dia berlibat Pantun-pantun Saya tidak pernah lihat Pantun ini di mana pun Dan saya rekodkan Pantun misalnya Tentang nasi lemak Di Malaysia itu Terkenal nasi lemak Pantunnya begini Ada satu nasi lemak Bungkus dia Tergambak-gambak Makan Sebungkus Perut dah senak Makan dua bungkus Tak payah bertangak Ini satu Pantun ya Apabila ayah saya Sebut pada saya Lama dulu Barangkali tahun 53 53 53 Saya belum ke mana Tak ada lagi Alap itu Terpukat dalam itu Jadi begitulah Jadi Hari-hari sebenarnya Kita mencipta sejarah Hari ini sejarah Besok sudah jadi sejarah Atau dua-tiga jam lagi Sudah sejarah Dan Sejarah ini Membawa Kehidupan kita Seterusnya Dan akan terus terorkir Angkel Kita nanti sambung lagi Untuk Pak Malim Saya nanti akan bertanya Tentang beberapa novel Salah satunya yang Ada di meja Sabar ya Angkel Dalam mempromosikan Program-program Indonesia Awalnya ini Seberapa sulit Mungkin ada yang tidak tahu Bagaimana seneternya Indonesia Dari bahasanya Logue-logue Ini seperti apa Promosi awalnya Ataupun tantangannya Angkel Ya Baru mula masa kita Mula Membuat siaran itu Dalam tahun 2011 Kita tahu Macam mana orang Akan Nak tahukan Tentang program ini Jadi kita panggil artis Khasa daripada Indonesia Kita buat macam Pelajarannya besar-besaran Di hotel Semua Panggil semua Wartawan Semua Semua Supaya Kita Sekali buat Kita buat Besaran Supaya Ini baru Jadi macam mana Kalau Kita nak buat ini Kita tahu Orang tak tahu Jadi panggil Artis-artis Untuk Promosinya Kita bawa Penyanyi dari Indonesia Semua Pelakon-pelakon Sudah berapa lama Kalau untuk program Indonesia ini Hadir di Bintang TV Dan juga Pelangi TV Sudah dari 2011 Sudah 8 tahun 8 tahun Yes Dua ini 24 jam Makna Kalau satu hari itu 6 jam 12 jam itu Mesti program yang baru First run Makna first run itu Belum ada sayangannya Jadi Tiap-tiap hari itu Ada 12 jam Jadi Satu Satu tahun Kali 3000 jam Jadi banyak program Kita mahu Jadi mana kita dapat Jadi kita pencari Daripada Di sana Di dekat Ada banyak Memang banyak Program tadi Rating Menerrating yang bagus Kita cari itu Jumpa dengan Producernya Atau dari Session TV Dan promosinya Kita bawa juga Artisnya Ke Malaysia Dan juga Kita pergi syuting Sebelum itu Kepunggian baru Kita syut dulu Kita bawa Kru syuting Di Jakarta Untuk promosinya Promosinya itu Yang kita mood Push dalam Sekarang Alhamdulillah Ada internet itu Memang Membantu sekarang Ada social media Internet Itu satu revolusi Yang baik Untuk Perkembangan budaya Itu Teru internet Ya itu Memang bagus Semua orang Boleh tengok Di mana Tekan saja Betul Artinya Tidak semua Judul sinetron Tidak semua judul FTV yang bisa Anda hadirkan Di TV Di TV Kecuali ini Ratingnya tinggi Anda juga Berkerja sama Dengan pihak Stasiun yang ada Di Indonesia Betul Betul sekali Informasi juga Pemirsa bahwasannya Ada juga Breaking news Jadi Untuk warga Di Malaysia Sana juga Tidak ketinggalan Berita Artinya memang Langsung live Kita ambil dari Kompas TV Dan juga Dulu daripada Seluruh SCTV Setiap yang Berada di sini Yang berlaku di sini Dalam Satu jam Sebab Ada Half Half Setengah jam Untuk buat Tensorship Terus Live TV Jadi Apa-apa yang terjadi Di sini Bekerja daripada Di Indonesia Boleh tengok Di TV kita Itu di Bintang Betul sekali Nah beberapa Seperti misalkan Bencana ya Gempa mumi Di Palu Dan juga Tsunami di Selatan Sudah juga Mereka tahu nih Ternyata Tidak ketinggalan Jadi kalau kita kan Tidak langsung Tidak harus Membuka internet dulu Tapi bisa langsung Tep Hidupkan TV ya Iya TV yang ada Lain itu pada CNN dan Yang lain ada Tapi ini Direct pada Stasiun Indonesia Betul sekali Dia punya Pertauan pun Dari Indonesia Jadi memang Kena ada yang itu Bukan CNN Itu lain sikit Dia macam Anglenya lain Dia pusing-pusingnya Kalau Indonesia Direct Daripada Pompas ke mana Kan Betul TV Indonesia tetap di hati Jadi itu kita Memang Satu program Yang diminasi Ramai Oleh penggemar Rancangan Indonesia Terutama Komunitas Indonesia Yang ada dalam 4-5 juta Bekerja di sana Untuk tahu Ya pemirsa Semua tahu Kerja di mana-mana Di ladang Atau di rumah-rumah Ramai Ramai sekali Jadi Interaksi itu Selalu-selalu Jadi kita pun Dalam bahasa Indonesia Kita sudah paham Tidak asing lagi Tidak asing Baik Nah pemirsa Kita akan melanjutkan Video pelaraman dunia Tadi yang Sempat kita Putus ya Sekarang silahkan Kita akan menikmati Terima kasih 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 Festival ini Berjaya memukau dunia Ularan ini Bertemakan puisi dan lagu rakyat nusantara Kepersana dunia Festival ini Disarankan oleh Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Qadir Dan juga Digahlakkan oleh Datuk Noni Ashilin Muhammad Razi Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kesunian dan Kebudayaan Negeri Perah Dan Festival ini Dijayakan oleh Dijayakan oleh Malim Kozali Piki Tokoh Sastrawan Negeri Perah Selaku Pengarah Pulara 5 Sejarah penganjuran Pulara Telah mengkomersialkan Pulau Pangkor Kemata Nusantara Bukti keberkesanan ini Telah terjawab Di Pulara 5 Sebenarnya Pulara ini Kita berjaya Dan tahun 2010 Namanya Ialah Festival Puisi Dijayakan oleh Rakyat Terbang Tuhan Kor Di tahun 2010 Kita buat dengan Bicara yang sederhana Waktu itu Ada 500 orang Kalau dikasih saya Dia yang Yang hadir Dia yang Dibuang 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 Berserta Untuk Menyai Dibuang 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 Yang Mereka Mereka Dibuang Mencadangkan Agar satu Signature event Dibuang 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 Dan Kita Sudah menangkan Kestika Kushi Dibuang 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 Pemirsa Tadi adalah Dokumentasi Nah Jangan ketawa Jadi Saya maunya hari ini Dua jam ya Pemirsa ya Tapi memang Waktunya juga Sangat-sangat Mepet Nah Tadi saya sudah Menantang Pak Malim Untuk membawakan Sebuah lagu Sendu Dan juga Syahdu Yang Inspirasinya Tentang masa lalu Pak Malim Nah sekarang Saya juga akan Menonton Menantang Angkel Sepertinya Dari fisiknya ini Saya melihat Ini kayaknya Nggak bisa nyanyi Nggak bisa nyanyi Cuma bisa di tv doang Ternyata beliau Mengatakan Saya bisa Oke Kita tantang Silahkan Angkel Mau nyanyi lagu Dari Indonesia Ciptaan Lagu saya Dari FND Yang terkenal Dan lagunya Hanya nyanyian Hanya nyanyian Oke Silahkan Terima kasih Ini lagu saya Tiada Apa-apa Padaku Tiada Yang kau Pintar dahulu Hanyalah Nyanyian Yang penuh Di kau Ku hadat Manusia Kelana Hidupku Hanya sebatang karat Kesana Kemari Tak tentu Mengembara Jangan kesana Jangan sesak Tiada Berguna Diri tersiksa Diwa merana Hanya kau Kan apa Inilah Hidup Di alam Mimpi Tiada Yang kekaukan Abadi Semua Kan hilang Di telah Delitan Terima kasih Tersiksa Musiknya juga berbeda Dengan Dari Pak Malim Tadi Rais Boleh dong Contohin Kayak gitu ya Cara main musiknya Besok ya Angkal ini dengar-dengar 12 tahun Tinggal di London Benar Jadi secara tidak langsung Juga ini Memasukkan Seperti musik-musik Jazz Ataupun country Kedalam diri anda Ya saya memang Suka music Jadi Mula-mula dari sekolah Maksudnya dengan dia juga Sekolah kita mulai main-main Gitar Di asrama gitu Maksudnya satu gitar Semuanya berubut-ubut Namanya gitar itu Jadi Itu tak dapat Jadi bila saya pergi sana Influence jazz Dan country Dan juga Pop Reggae Semua Dan di TV sana Selalu ada Rancangan Rancangan yang Dari internasional Kalau boleh memilih Tetap untuk di TV Atau menjadi seniman musik mungkin Ya Saya dulu Mau ingin Jadi Jadi seniman Jadi bila Ayah saya cakap Ini tak ada Memang tak ada Apa ni Untuk masa depan Baik Awak belajar dulu Lepas itu Kalau nak main musik Okey Boleh Itu buat saya Belajar Dan saya berpeluang pergi Menyambung pelajaran di London So saya Belajar bagian Accounting Finance Dan juga saya bekerja di sana Di syarikat Di London Sebelum berbalik Ya Artinya tetap Pendidikan yang paling utama Ya penting Dan musik Dan sesiapa pun Musik adalah hobi Ya hobi Dan juga Kalau kerjanya pun boleh Kalau kita betul-betul Berminat Ya terus Yang kita ada Macam kita talent itu Ada Ya sebab sekarang Di Malaysia Saya tengok Anak-anak muda Yang Belajar muzik Bisa di kolej Atau mana Dia orang boleh Menggubah lagu sendiri Buat lagu sendiri Dan Bila masuk YouTube Jadi Dia tahu Orang tengok Dan sekarang Dia jadi artis Jadi Tak tentu Kalau kita tengok Macam mana Jadi kita lah Talent kita di mana Kita punya Bakat itu di mana Di mana-mana pun ada Betul sekali Nah karena Bahkan ini Secara lahirnya Dia lahir Dari hati kita Kemana kita mengarahnya Seperti Pak Malim ini kan Seorang seniman juga ya Artinya Anda tetap Bisa berkarya Di usia Yang sangat muda Saat ini Pak Malim Boleh saya katakan Seperti itu Nah Pak Malim kembali lagi Saya Di meja saya ini Banyak sekali Bahan Yang ingin saya tanyakan Ini adalah novel Terbaru ya Pak Malim ya Sudah Sampai 2019 Ini Sudah berapa Banyak novel Yang Anda tulis Saya Novel Saya sudah menulis Sekarang ini Empat buah novel Empat buah novel Pertama Redam Ataupun dalam masa Inggeris Swarm People Yang keduanya Janji Paramaribo Yang saya tulis Tentang masyarakat Indonesia Di Republik Suriname Di Amerika Latin Kemudian novel Yang ketiga saya Daun Tentang Isu-isu Keagamaan Dan yang keempat ini Lukan Ring Tentang Masyarakat Tapi menggunakan Landskrap Dan backdrop Kesultanan Melayu Di Malaysia Negeri Perak Khususnya Inspirasi Anda Untuk menulis Syair Saja puisi Dan juga novel Ini dari Mungkin dari Cerita Dengan pak Dengan uncle Ataupun dengan keluarga Atau ini Masih membekas Tentang masa lalu Anda Kalau Puisi Itu Banyak juga Kita kutip Dari pengalaman Atau pembacaan Atau hal-hal Yang kita dengar Tetapi Tentang novel Ken Ring Saya harus membuat Research penyelidikan Yang khusus Karena dia melibatkan Fakta Apabila kita bercakap Tentang kesultanan Melayu itu Kita harus ada Fakta yang tepat Dan kemudian Dari itu Walaupun Masyarakat dulu Penulis dulu Dulu-dulu Dia penulis Tentang Raja-Raja Tetapi cara yang Tersembunyi Dia tidak Letakkan nama penulis Dan Raja-Raja dulu Sultan-Sultan dulu Digambarkan sebagai Orang yang Majis Yang magical Yang boleh terbang Yang boleh tahu Macam-macam hal Dan hanya berbuat Hal-hal yang Yang baik Dia tidak jahat Dalam novel saya ini Saya menceritakan Sultan ini sebagai Manusia biasa Dia juga bisa menipu Dia juga bisa bunuh orang Dia juga bisa menjuri Jadi Ini Jadi kalau Kita tidak Meletakkan Raja-Raja itu Sebagai Sebagai Orang biasa Maka mereka Tidak lagi relevan Jadi untuk Mereka harus Jadi macam Orang biasa Faham akan Neruri Rakyat biasa Begitu Sebabnya kan Saling melengkapi Ada rakyat Ada rakyat Ada raja Nah ini memang Anda tuliskan Dengan bahasa Melayu Atau ini Bahasa Melayu Tetapi saya Kemudian Terdimahkan Dalam bahasa Inggris Dengan judul Tree of Sorrow Tree of Sorrow Pertahun 2016 Disenaraikan Sebagai salah satu Dapet 160 Buah novel terbaik dunia Dan dicalongkan Dan dicalongkan untuk Dublin International Book Award Ini hanya ada di Malaysia saja Sekarang sudah ada Dalam bahasa Mandarin Yang akan diluncurkan Tak lama lagi Bahkan Dalam bulan 5 Di China Dan Sedang diusahakan Oleh Dewan Bahasa Melayu Dalam bahasa Tagalog Oke Thailand Baik Indonesia Kapan nih Ini kalau Indonesia Langsung Saya beli duluan Atau enggak Ini saya charter Ini kalau beli Harus pakai ringgit ya Kemudian Selain dari buku Yang ini adalah Buku keempat Karya dari Pak Malin Gazali Ya Mungkin Anda juga bisa Langsung Cek Ataupun Untuk beli Kemalisi Tapi ordernya Viasaya Tetap Modus ya Ada Ada sini juga Dengan banyak Berapa album Tiga album Atau Yang sudah Sini Saya Yang Saya Setiap tahun Apabila kita ada Pulau rada Kita ada Lagu-lagu fusi Kita tampilkan Komposer-komposer Lagu-lagu fusi Dan penyanyi lagu fusi Empat lima orang Contohnya kan Dan kita buat Album Dan cara ini Kita dapat Cungkil Bakat mereka Yang ketengahkan Mereka Tapi Secara personal Peribadi Saya Ada Sendiri Ada Satu Satu Album Dan insya Allah Dalam Waktu dekat Album yang kedua Raiz Ini mungkin Keluaraman dunia ini Boleh kita Sandingkan contohnya Seperti PKA mungkin ya Pekan Kebudayaan Aceh Empat tahunan ya Empat tahunan ya Tapi memang ini acara Empat tahunan Empat tahunan ya Empat tahunan ya Oke Baik Nah ini juga Kita mengundang Semua kabupaten Yang ada di Aceh Untuk tampil di sebuah Tempat ya Dimana mereka Memberikan karya Seperti tarian tradisional Modern juga Musik tradisional Pakaian tradisional Yang seperti mungkin Teman kita Memakainya Ya Tapi hanya untuk Aceh saja Tapi next time Kita berharap Aceh bisa Menggait lebih banyak lagi Kabupaten Mudah-mudahan juga Sampai luar negeri ya Kita berharap juga Nanti di PKA ke depan Mudah-mudahan Mungkin ini juga bisa Menjadi PR kita ya Masyarakat Aceh Untuk mengundang Kebudayawan dari Malaysia ini sendiri ya Kita akan memasukkan Tradisional Tarian tradisional Ataupun musik Ataupun pakaian daerah Dari Malaysia Untuk disandingkan dengan Aceh Kayaknya seru nih ya Ya Insya Allah Kenapa enggak gitu ya Oke Kita break dulu Oke Oh baik Nah sebelum Ini waktunya juga Sudah mepet sekali Nah mungkin anda bisa Melihat Angkel Angkel juga bisa Melihat Pak Malim Ini adalah sahabat anda Sejak kecil Pernahkah terbayang Hidup anda tanpa Angkel Ataupun Angkel Tanpa Pak Malim Boleh Seperti apa Persahabatan kalian Seindah apa Ya indah Dari kecil lagi Kita sudah Bertemu dan berkenalan Dan Lepas itu bersaudara pula lagi Jadi Seperti ini tak kena ada gitu Kita bersama Sampai Bila-bila Selalu kita bersama Bincang idea Berbincang Dan juga Macam-macam idea yang lalu Saya pas kat dia Dan dipas kat saya Jadi Dunia kita Saya penyiaran media Dia juga seni Jadi Adalah simpangan itu Sinerinya Itu memang ada Jadi Ya kita memang hidup ni Mesti ada Semana tu kawan-kawan baik Sebenarnya yang baik Yang dekat ni gitu Usia boleh Ya usia bersama Tetapi Pak Malin Melihat Angkel ni Masih sosok yang dulu Ya kita Sebab Waktu sekolah dulu Kita duduk Dalam satu kelas Dalam satu kelas Walaupun kemudian Dia Pindah ke sekolah lain Tapi Kami dapet satu sekolah Dan satu kelas Contohnya Dan Bagi saya Mula-mula kita ada Friendship Kita ada hanya persahabatan Persahabatan ni Kadang-kadang boleh develop Atau berkembang Kepada yang kita sebut sebagai Hubungan dan relationship Itu penting Dan Kita menjaga Perhubungan tu Dari tahun ke tahun Masa ke masa Jadi kita harus Service Persahabatan tu Jangan baru Kita perlukan Baru kita cari kawan Tak boleh gitu Dan kerana dia pandai Account Jadi apa-apa Projek yang saya nak buat Apa-apa Saya tanya dia lah Boleh tak Kirul kan macam mana nih Seperti yang kirul Oke Nah mungkin juga kita bisa mencontoh juga Rais Bagaimana persahabatan yang dimulai dari yang ketidak ada apa-apanya Sampai persahabatan di usia yang emas ini ya Persahabatan gak sebagai kemompong Ya benar Kita bakal sahabatan gak sih 50 tahun lagi Oke Ada pesan khusus Angkel Untuk masyarakat Aceh mungkin Tentang Budaya Ya kita memang Satu serumpun Saya cakap tadi Jadi saya menggalakkan Dan saya Berterima kasih lah Kalau Kita memang Berhubungan dengan itu Jadi lebih baik Dan juga Kalau karyawan Aceh Mau datang ke Malaysia Bawa persembahan Boleh hubungan saya Dan mungkin saya boleh masukkan dalam Dalam saya punya TV Saya suka daripada Aceh ini Memang budaya lain Daripada provinsi lain juga Jadi Dia semangat pun kuat Orang Aceh ini Memang semangat dia Lebih tinggi Dan lebih dia Usahawannya Memang baik Jadi Itu satu perkara yang baik untuk kita Dan menjadi satu Cara untuk kita terus Berhubung Dan juga Bertukar pandangan Begitu Jadi Saya Saya harap Orang-orang Aceh ini Perdua berdayawan Karyawan Coba datang ke Malaysia Dan Kita pun boleh tukar-tukar Budaya dan Apa-apa Persembahan ke apa Memang saya Galakkan Mudah-mudahan nanti Next time saya yang diundang Jangan marwansiul lagi Kali-kali datang Datang ke Kuala Lumpur Nanti acalah Kita akan jadi Mengurusnya Benji driver ke apa Itu gak apa-apa Jadi ini saya tunggu undangannya Pak Malim Silahkan ada tambahan Kita punya pulara ini Dapat kita siapkan di ACTV Satu Alhamdulillah Yang kedua Nanti bulan Sekitar Desember Nanti kita akan undang Setia ke Pulara Alhamdulillah Amin Semoga panjang umur Sehat terus Ke Ipoh Sekarang Base kami Pengkalan kami Melaksanakan Pularan Jadi Ipoh Dan juga Ini ada sedikit Oleh-oleh Boleh berdiri ya Boleh berdiri Amin boleh berdiri Sama Angkel juga Ini Kenalkan kami Tiga sekalan Pularan mendunia Pularan mendunia Boleh dong difoto Kan jarang-jarang Jumpa sama Seniman Malaysia Dan ini Oke Bagi saya Bagikan Pelaran mendunia Wow Keren sekali Ya Tisyetnya Tiap tahun ada yang baru Jadi ini tahun Pularan ke-9 Baru Baru lepas ini Ini yang datang pun dapat juga Gunisnya Itu Ya Baiklah Luar biasa sekali Pularan mendunia ini 9 ya Next is 10 Next 10 Satu dekat Mudah-mudahan Saya yang paling mudah Baik Terima kasih Terima kasih Saya senang sekali Terima kasih banyak Angkel boleh Mudah-mudahan saya doakan Angkel dan juga Panglim Dalam kondisi yang sehat Tanjang humor Dimudahkan rejekinya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Anda berdua Terima kasih Mengundang kami Dan kami suka datang ke Aceh Amin Jadi kan ini kampung halaman Baik terima kasih banyak pemirsa Hari ini sangat luar biasa sekali buat saya Dan saya Agus Yada Angkel dan juga Pak Malim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Denting piano Kalajemari menari Dan merambat pelan Di kesunian malam Saat datang di hujan Bersama sebuah bayang Yang pernah terlupakan Oh maafkanlah Oh rasa sesal di dasar